Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rana Safira dalam bincang Jalasena edisi perdana Sobat Jalasena Pada kesempatan kali ini Rana akan berbincang santai Dengan Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji SMM Beliau merupakan Kepala Staff TNI Angkatan Laut Periode 2018 hingga 2020 Dan kini menjabat sebagai Ketua Umum PPAL Mari kita sama bersama Selamat pagi Bapak Siwi Selamat pagi Mbak Rana Bapak Siwi mungkin boleh diceritakan nih ke sobat semua Kira-kira setelah Bapak selesai purna tugas Tiga tahun belakangan ini kegiatan Bapak apanya? Terima kasih Mbak Rana Jadi saya tahun 2020 Tepatnya bulan Mei Saya memasuki purna tugas Setelah purna tugas tersebut Saya berusaha untuk Kembali introveksi pada diri saya sendiri Saya mengevaluasi pada diri saya sendiri Saya kurang lebih 30 sampai 35 tahun Saya mengabdikan diri saya untuk negara dan bangsa Tentunya dalam waktu tersebut cukup lama Saya meninggalkan anak istri Bahkan keluarga orang tua Tetapi itu tentunya memberikan suatu kebahagiaan Bahkan diri saya sendiri maupun keluarga Saat ini saya setelah purna tugas tentunya ingin Lebih dekat dengan keluarga Menerendarmah baktikan diri saya Untuk anak istri saya Kepada ibu saya Walaupun ada tugas-tugas lain Seperti sebagai ketua umum BPA Kemudian tugas-tugas sebagai mungkin pembina yasan Atau mungkin dalam organisasi yang lain Itu yang saya lakukan dalam masa purna tugas ini Jadi memang setelah akhirnya purna tugas Bapak mengevaluasi semuanya Kembali lagi bersama keluarga Kira-kira ada enggak Pak? Kegiatan lain nih mungkin yang Bapak lakukan Di sela-sela hari-hari Kegiatan yang lain yang di sela-sela Saya terkadang sering menulis Menulis apa itu Pak? Menulis untuk majalah artikel Saya membuat novel Saya diminta untuk membuat seperti naskah Sebuah film Atau saya juga menulis satu buku-buku Jadi apakah ini menulis itu sebenarnya sudah hobi Bapak sejak lama Atau memang itu timbul ketika Bapak menjalani tugas sebagai TNI Angkatan Lompat? Saya semenjak SMA Dulu namanya kita sekolah itu namanya ada mading Majalah dinding Saya sering buat, saya sering isi Sehingga saya sering ikuti lah lomba-lomba Pembuatan cerpen novel di majalah-majalah Waktu itu saya di Malang Sering mengirim Ya kadang-kadang dapat hadiah Ada bonus Lumayan lah Sehingga itu terus saya asah Saya mulai perwira muda Bahkan sampai sekarang pun masih sering menulis Untuk mengungkapkan rasa apa yang saya lihat Untuk memberikan satu pembelajaran atau pendidikan Mengingatkan lah kepada orang lain dengan cara saya menulis Apakah ide-ide atau gagasan dari tulisan-tulisan Bapak ini Memang terkait TNI Angkatan Laut saja atau memang beragam nih Pak? Beragam Pak Jadi beragam Tapi saya lebih banyak setelah purna tugas ini Membuat buku-buku yang terkait dengan masalah Filosofi Masalah tentang untuk membangun karakter moral Membangun satu keimanan kepada seseorang Dengan melalui tulisan-tulisan goresan tangan saya Yang saya tuangkan dalam satu kertas itu Mungkin bisa Bapak sebutkan karya-karya Bapak nih Supaya Sobat Jalasena semua tahu Siapa tahu habis-habisnya langsung mencari Pengen deh membaca hasil karya dari Bapak Yang saya ingat dalam waktu dekat Eh dalam waktu beberapa bulan yang lalu Saya diminta oleh tim Bumcraft Untuk membuat satu novel yang saya beri judul Hamemayu 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 Artinya mencintai Mencintai Jadi sebetulnya Kata-kata itu panjang Hamemayu hayuning bawono Tapi saya ambil Saya penyal kata Hamemayu Novel itu menceritakan ada empat anak Anak kecil ini Karena kita ini sebagai negara maritim Anak kecil ini yang kehidupannya di pinggir pantai laut Dia mampu membaca dengan hatinya Bahwa alam ini sudah rusak Sehingga mereka terpanggil untuk mencintai alamnya Mengembalikan alam ini sebagaimana mestinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dengan cara dan gayanya mereka untuk bagaimana mencintai itu Dengan lugu, dengan cara itulah Sehingga saya buat dalam suatu cerita Dalam suatu novel Dan itu saya buat juga dalam satu lirik lagu Hamemayu Dan pada tanggal 26 Agustus yang lalu Film ini perdana diputar di studio 21 di Surabaya Di Marvel City Dan saya undang para purnawirawan Hampir sebanyak 128 orang hadir Menonton bareng bersama-sama kita Dalam rangka HUT PPL yang ke-37 Tujuannya untuk membangun silaturahmi antar generasi Generasi milenial dengan generasi boomer Yang saat ini terjadilah silaturahmi Dan tentunya ada unsur hiburan Ada unsur-unsur kebersamaan dan silaturahmi Kita-kita yang sudah purna tugas Sungguh luar biasa Keren sekali Bapak Dari Dada Santa Ternyata walaupun terlihatnya Tenggalkatan Lautnya sebenarnya serius Sekali gitu ya Pak Tapi tetap aja ada jiwa-jiwa kelembutan Bahkan tetap ada keinginan untuk Mendedikasikan untuk kehidupan bangsa yang lebih baik Melalui tadi Hamamayu ya Pak Satu novel Hamamayu Film dan lagu Dan juga lagu Berarti dari novel itu lalu diangkat ya Pak Menjadi film Dan ada soundtracknya juga Itu semua Bapak semua Iya saya Dengan teman-teman tentunya Saya hanya memiliki satu ide Pemikiran Membuat satu karya novel tersebut Sama teman-teman Boomcraft Teman-teman yang lainnya Untuk di kolaborasi menjadi sebuah Satu cerita film Kalau Rana boleh tahu nih Pak Kenapa Bapak mengangkat pokoknya ini Anak-anak Pak? Karena anak-anak ini adalah Satu Kekayaan Satu sumber Sumber daya manusia yang sangat luar biasa Dan harus kita jaga Karena pemuda Generasi muda adalah agen perubahan Suatu bangsa Jadi kalau generasi muda ini Lemah Rusak Hancur Bagaimana bangsa kita? Oleh sebab itu Melalui saya sebuah cerita Melalui sebuah novel Bahkan film Jangan sampai generasi bangsa ini Dirusak Karena peradaban dan budaya Yang sangat saat ini Mengerus Pada semua negara Bahkan kepada semua generasi yang ada Di muka bumi ini Itu adalah tujuan yang saya inginkan Dengan cara saya Tentunya Untuk memberikan satu Inspirasi pemikiran Ide gagasan yang saya miliki Jadi itu adalah sebuah pengingat ya Pak ya Untuk kita semua Untuk kembali lagi Menasihati Tapi memang dikemas Dengan cara yang kekinian sekali Karena memang film ini adalah Yang disenangi Diminati oleh generasi Yang seperti Mbak Rana Ini generasi milenial Secara survei Memang film ini adalah Satu komunitas yang sangat diminati Selain tentunya ada kuliner Jalan-jalan di mal Mungkin apa Medsos Itu salah satu bentuk Yang disukai oleh generasi Saat ini Oleh sebab itu Media film inilah yang saya gunakan Untuk penyampai pesan Yang mungkin menurut saya Untuk menasihati Mengingatkan Membangun karakter Menerjati diri Saya setuju sekali Dengan pendekatan dari Bapak Melalui visual Karena memang anak-anak Zaman sekarang itu kan Memang sudah digital Sekali ya Pak ya Betul Digital dengan visual itu Bahkan akan lebih Menginspirasi Betul sekali Mbak Selain mungkin Tadi ada hamam mayu Pak ada lagi gak Kira-kira tulisan-tulisan Bapak Yang lain mungkin Atau memang Lebih ke tadi ya Seperti informasi Dan edukasi Atau mungkin ada Pengalaman yang Bapak tuliskan Mungkin di hasil-hasil karya Bapak Sebetulnya Banyak ya Yang saya ingat-ingat itu Saya menulis buku Tentang Bima Suci Dewa Ruci Itu filosofi Seorang bagaimana Untuk sebagai pemimpin Karena saya merasakan Pernah selaku pemimpin Apa yang harus saya buat Untuk adik-adik saya Bahkan untuk Generasi Bahkan anak-anak saya sendiri Sebagai pemimpin Baik itu pemimpin rumah tangga Pemimpin dalam komunitas masyarakat Atau dalam komunitas yang lebih besar Seperti mungkin organisasi Bahkan bangsa dan negara Saya menulis filosofi itu Saya bagaimana Mendapatkan Sebagai mana Bima Suci Mencari air kehidupan Sehingga mereka Sampai menemukan Nah ini saya tuangkan Bagaimana 30 filosofi kehidupan Seorang pemimpin itu Harus bagaimana Itu saya tuangkan dalam Satu buku Yang saya buat Selama hampir 2 tahun Saya juga membuat buku Tentang Satu hati Dua cinta Itu novel Ya Saya itu kehidupan saya Kehidupan saya Bukan saya mempunyai dua cinta Tapi itu hanya Kiasan saja Bagaimana saya Mendarmabaktikan kepada Tuhan yang mahu kuasa Dan saya secara anak Bagaimana Hidup saya Sebagai mencintai ibu saya Sehingga hati saya satu Tapi saya harus Mencintai dua-duanya Itu saya tulis dalam Satu buku novel Saya juga menulis Tentang Pesan untuk seorang Ibu Jadi Mereka Pembawa kunci pintu surga Pusaka kehidupan Saya hidup dalam Dua dunia Dan Beberapa Yang saya tulis Terakhir ini The future and the sea Jadi laut itu Masa depan Sebagai sumber kehidupan Atau sumber konflik Itu saya tulis Dalam suatu buku Yang saya ambil Dari Satu petunjuk Dari Tuhan yang mahu kuasa Tentang kitab suci Al-Quran Kebetulan saya muslim Sambil Tentang Beberapa ayat-ayat Dan surat Yang menceritakan Tentang laut Kenapa Karena saya Mengabdi 35 tahun Di wahana laut Petunjuk apa Yang saya gunakan Sebagai pemimpin Memimpin Suatu negeri ini Memimpin angkatan laut Yang notabena Saya pakai Tentang itu Sehingga saya tuliskan The future and the sea Masa depan laut ini Sebagai sumber kehidupan Atau sumber konflik Itu saya tuangkan Dalam satu buku Bapak jujur Saya kagum sekali Saya benar-benar merinding Tadi dengar cerita Bapak Bagaimana Bapak betul-betul Mencintai ya Pak Tadi mencintai semua Mencintai Tuhan Mencintai orang tua Bapak sangat mencintai Pekerjaan Bapak Ternyata sekali nih Bapak Tidak ada berhentinya nih Walaupun mungkin Sudah purna tugas ya Pak Dan sekarang lebih mengabdinnya Kepada Kepada purna wirawan angkatan laut Tapi tetap Emang edukasi itu Tetap menjadi sebuah hal Yang besar untuk Bapak Dan Bapak terus berjuang Melakukan itu Dengan menulis Itu kok luar biasa Buat Rana Pak Ya Terima kasih Saya kira itu adalah Satu ungkapan rasa Karena semua pemimpin Atau siapapun Itu mempunyai seni Apakah seni memimpin Seni bisnis Seni dalam Melakukan suatu tugas Pasti Sehingga seni ini Harus dimiliki oleh Setiap manusia Aduh takjub sekali Bapak Rana Senang sekali rasanya Ini bisa ngobrol-ngobrol Soal Bapak Iya Bapak Sekarang ini kan Bapak aktif ya Sebagai ketua umum PPAL Iya Nah mungkin Ada beberapa dari Sobat semua ini Yang belum tahu nih Pak PPAL itu apa Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan Pak Baik Saya Akan menceritakan Bagaimana Sejarah Berdirinya Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Dulu Tahun 1981 Para Purnawirawan itu Memiliki Satu keinginan yang luhur Untuk Membentuk suatu wadah Ikatan Satu silaturahmi Antara Purnawirawan Memang Purnawirawan tidak punya wadah Untuk itu Sehingga Keinginan yang luhur tersebut Pada tahun 1985 Diwujudkan dalam suatu wadah Yang bernama Badan Kontak Purnawirawan Dan Warakauri Angkatan Laut Itu sejarah awalnya Dibentuknya Yaitu Badan Kontak Purnawirawan Dan Warakauri Angkatan Laut Dalam perjalanannya Tahun ke tahun Tahun 2010 Badan Kontak Purnawirawan Dan Warakauri Angkatan Laut Dirubah Namanya menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Yang semula menjadi wadah Yang keinginan Untuk silaturahmi Karena sudah menjadi Persatuan Purnawirawan Berubah menjadi Namanya Organisasi Karena tuntutan Zaman Perkembangan Lingkungan Strategis Maupun tentunya Zaman modern Yang mengikuti Dan menjadikan bahwa PPL Harus menjadi Suatu Organisasi Nah Ini Bertujuan adalah Untuk Memperjuangkan Kesehateraan Daripada anggota PPL Itu tujuannya Nah Pada bulan Juni Tahun 2022 Yang lalu Organisasi ini Sudah Berbadan hukum Dan tercatat Dalam suatu Lembaran negara Dan tercatat juga Kita dapatkan Dalam notaris Sehingga Organisasi PPL Sudah Berbadan hukum Resmi Yang Tentunya Memiliki Visi dan misi Visi dan misi Ini adalah Untuk Sebagai tituk Tolak Haluan Organisasi Dengan dasar Keinginan Yang luhur tersebut Yang kuat Bahwa Purnawirawan Masih memberikan Menyumbangkan Bahkan Memberi Persembahan Yang berharga Sepagaimana Motonya Adi Dharma Purnawirawan Itu Secara singkatnya Kenapa Persatuan Purnawirawan Angkatan Terbentuk Adalah Satu Keinginan Luhur Tadi Nah Saat ini Saya selaku Ketua umum Tentunya Harus Apa yang Keinginan Keinginan Yang telah Dirumuskan Di Harapan oleh Organisasi Oleh seluruh Anggota Intinya Bagaimana Mensejahterakan Dan Organisasi Ini Pada dasarnya Organisasi Sosial Tidak Berafiliasi Dengan Partai Politik Tidak Kita Memiliki Dengan Domain Untuk Politik Tapi Intinya Adalah Semata-mata Untuk Organisasi Sosial Jadi Betul-betul Memang Mandiri Ya Pak Tidak ada Bias-bias Tujuhannya Untuk Mensejahterakan Keluarga Besar Purnawirawan Angkatan Rood Dan Keluarganya Tadi Menyinggung Politik Kebetulan Kita melihat Memang Beberapa Bulan Kedepan Akan Memasuki Pesta Demokrasi Rakyat Mungkin Bapak Selaku Ketua Umum PPAL Mungkin Bisa Memberikan Arahannya Bagaimana Sebaiknya Menyikapi Pesta Demokrasi Yang Sebentar Lagi Akan Berlangsung Jadi Saya Yakin Sekali Karena Purnawirawan Angkatan Laut Ini Sudah Tertanam Terbangun Satu Jiwa Kesatria Jalasena 30-35 Seluruh Purnawirawan Sudah Tertanam Yang Namanya Kesatria Jalasena Tentu Memberikan Pengabdian Yang Terbaik Untuk Masyarakat Bangsa Dan Negaranya Saya Yakin Semua Warga Negara Indonesia Akan Memiliki Termasuk Keluarga Besar Purnawirawan Angkatan Laut Nah Pemberian Pengabdian Yang Terbaik Ini Dalam Konteks Pesta Demokrasi Tentunya Kita Memiliki Perbedaan Jangan Menjadikan Perbedaan Ini Menjadi Perpecahan Sampai Kesatuan Persatuan Kesatuan Dan Persatuan Negara Kita Kita Ini Akan Menjadi Pecah Bahkan Menjadi Persoalan Yang Sangat Serius Ini Yang Harus Kita Jaga Warisan Leluhur Kita Pendiri Bangsa Ini Yang Harus Kita Tetap Jaga Agar Kesatuan Dan Persatuan Dalam Menuju Cita-tita Bangsa Indonesia Segera Terwujud Segera Bisa Dirasakan Oleh sebab Itu Saya Selaku Ketua Umum BPL Menghimbau Kepada Seluruh Keluarga Besar Berikanlah Keteladanan Dalam Konteks Pesta Demokrasi Dan Mari kita Bersama-sama Yang memiliki Hak Dipilih Maupun Memilih Ini Tidak Menggunakan Atribut-atribut Baik Secara Organisasi Institusi TNI Maupun TNI Angkatan Bahkan Atributnya Purnawirawan Angkatan Atau PPAL Itu Hibuan Saya Dalam Menjelang Pesta Demokrasi Yang akan Kita Hadapi Bersama Baik Nah Tadi Saya Mendengar Kalau Memang Untuk PPAL Sendiri Memang Tujuannya Untuk Kesejahteraan Betul Nah Kira-kira Kegiatan Apakah Atau Aksi Nyata Apa Yang Sudah Bapak Lakukan Selamat Bapak Menjabat Ketua Umum Terima Jadi saya selaku Ketua Umum tentunya akan meneruskan kebijakan ataupun yang sudah dirajut oleh pendahulu-pendahulu saya, Ketua Umum sebelum saya. Saya tinggal meneruskan, tinggal menguatkan, menajamkan, bahkan mengajak. PPAL itu punya, namanya, Lembaga Amil Donasi Sakat, Infak, dan Sotakoh, Latsis namanya. Lembaga ini tahun 2016 dibentuk, saya setelah Ketua Umum, ini akan saya giarkan. Ini adalah satu motor penggeraknya kesehatan, selain tentunya ada yang lainnya. Latsis ini di tahun 2022 kita bisa memberikan hampir 2.100 sekian keluarga Purnawirawan yang sangat membutuhkan. Memang saya selaku Ketua Umum jujur belum mampu untuk memberikan mejahterakan secara keseluruhan prajurit Purnawirawan yang sangat membutuhkan. Oleh sebab itu bentuk konkretnya, yang pertama kita memberikan bantuan sosial. Bantuan kesehatan seperti kursi roda, tongkat, dan lain sebagainya. Memberikan santunan kepada anak yatim piatu, keluarga besar, Purnawirawan, Angkatan Laut. Kemudian juga kita bersama-sama dengan PT Asabri. Melakukan kerjasama untuk memberikan kemudahan. Pemberian santunan dan tunjangan hak pensiun kepada Purnawirawan. Kekahkan ada yang terhenti atau ada masalah. Nah, kitalah yang menjabatani dengan Asabri untuk memudahkan kepada keluarga besar. Dan beberapa waktu yang lalu, saya telah mengunjungi Anjang sana ke Sumantara Utara, ke Tanjung Pinang, Jakarta. Rumah sakit-rumah sakit yang ada dikelola oleh Angkatan Laut, saya sambangi. Ada berapa keluarga Purnawirawan yang sedang sakit. Ada persoalan apa, apakah masalah kesehatan dalam pendaftarannya, atau mungkin obat. Saya berkoordinasi dengan Angkatan Laut untuk mencari solusi membantu para Purnawirawan yang sedang dirawat di rumah sakit. Itu bentuk salah satu perhatian saya selaku kumpul umur untuk melakukan Anjang sana. Yang terpenting, yang saya lakukan sekarang adalah pendataan kembali. Untuk didata secara digital, mengetahui sampai sejauh mana Purnawirawan yang tersebar di seluruh tanah air ini bisa saya ketahui dengan cepat dan tepat. Kondisi ekonominya, kondisi sosialnya, kondisi perumahannya, kesehatan, dan bahkan lainnya. Sehingga dengan cepat dan tepat ingini dapat saya ketahui. Dan bahkan saya untuk mendaftar dan membuat KTA. Dan KTA ini untuk memudahkan para Purnawirawan harus mendaftar. Baru di pusat ini dikeluarkan KTA yang di situ bisa tertulis. Namanya contohnya Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukmaji. Di bawahnya kita buat nomor induk kependudukan. Dan begitu masuk ke rumah sakit, orang tahu, oh ini Pak Siwi Laksamana. Adik-adik kita yang muda-muda mungkin tidak tahu. Dengan data KTA ini dapat diketahui oleh rumah sakit. Dan nomor induk kependudukan diketik bisa konek dengan BPJS. Ini adalah satu bentuk bagaimana kesehatan yang saya lakukan. Dan tentunya upaya-upaya yang lain tentunya sedang saya pikirkan untuk bagaimana mewujudkan cita-cita misi menyesahterakan keluarga besar Purnawirawan. Luar biasa sekali Bapak. Bapak memberikan kemudahan ya Pak tadi dengan KTA tersebut. Selain itu juga Bapak memberikan gagasan digitalisasi. Agar semuanya nanti memang informasi itu lebih mudah didapatkan. Betul, ya betul Pak. Luar biasa sekali. Bapak juga kan memang senang sekali menulis nih Pak. Iya. Nah apakah dengan Bapak senang menulis dan sekarang kebetulan Bapak sebagai Ketua Umum. Apakah ada nih Bapak arahan-arahan atau mungkin gagasan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PPAL di bidang mungkin sastra, penulisan, atau mungkin menghasilkan sebuah karya Pak? Kebetulan PPAL ini punya satu produk yang sangat strategis yaitu majalah Jalaisena dan Maritim Review. Majalah Jalaisena ini adalah media informasi maritim. Majalah ini beberapa waktu yang lalu dikelola secara konvensional lah. Masalah di cetak, siapa yang mau beli, diseparkan, dan sebagainya. Saya berpikiran, era saat ini ini era digital. Generasi muda ini kalau kita lihat di tren saat ini, tuku buku ini sepi, ya walaupun tetap ada. Artinya, saya membaca, generasi ini bukan tidak senang membaca, tetapi buku semua ada di media digital. Oleh sebab itu, saya berpikiran media Jalaisena ini harus kita re-evaluasi. Ke depan harus, ini sudah kita lakukan, tiga penerbitan, ke depan mungkin kita harus lebih mengandungkan secara digital. Sehingga generasi muda akan melihat majalah ini secara online, secara digital. Tentunya isinya juga saya ubah, desain grafisnya saya ubah, tampilannya yang diminati oleh, tentunya pasar sekarang lah. Tentunya memberikan informasi, data, dan sebagainya. Sehingga tujuan saya, media ini betul-betul bisa memberikan satu informasi, edukasi kepada generasi muda dalam membangun karakter jati diri sebagai bangsa maritim. Dengan melalui majalah inilah, tentunya media ini akan sebagai penyampai pesan dalam hal untuk membangun karakter jati diri sebagai bangsa yang memiliki geografi sebagai negara maritim. Tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya bahwa media ini adalah salah satu penyampai pesan untuk membangun karakter jati diri dan edukasi dan informasi kepada generasi muda melalui digital tadi. Itu harapan saya, saya selaku pembina redaksi majalah CESENA untuk ke depannya saya berharap seperti yang diharapkan oleh kita semua lah. Saya takjub sekali, karena memang Bapak bisa melihat dan membaca situasi sekarang ya Pak, di mana memang anak milenial, Gen Z, semua ini pengennya hal-hal yang kekinian, yang digital. Makanya Bapak beralih lah, karena memang ini kan sebuah informasi dan juga edukasi yang memang harusnya informasi, yang harusnya tersebar. Agar sampai ini dengan targetnya, Bapak ubahlah itu dengan sesuai zaman sekarang, luar biasa sekali. Ya, itu saya harapan kita Mbak, mudah-mudahan majalah yang kita kelola ini betul-betul memiliki arti bagi generasi muda yang sebagai, tentunya sebagai akan mengawahi dan membawa negeri ini. Jadi majalah ini kita harapkan mampu memberi suatu inspirasi, dan suatu pemikiran, dan edukasi kepada anak negeri ini. Selain majalah, apakah mungkin sudah ada nih Pak gagasan-gagasan lain untuk bisa memperkenalkan TNI Angkatan Laut maupun PPAL kepada generasi muda, Pak? Beberapa waktu yang lalu, saya selagai Ketua Umum melakukan satu kegiatan baik di Jakarta maupun Surabaya bertepatan dengan hari ulang tahun PPAL, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, yang ke-37. Saya adakan kegiatan acara detik-detik memberingati proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di atas KRI sambil belayar. Ini adalah untuk memberikan satu keteladanan, menyampaikan rasa syukur kita bahwa kita diwarisi oleh sebuah negeri, oleh pendalu kita. Kita harus mensyukuri yang harus kita lestarikan, kita wariskan nilai-nilai ini kepada generasi. Sehingga saya mengadakan upacara detik-detik di tengah laut. Kalau selama ini mungkin jam 10 pada waktu detik-detik orang berhenti mendengarkan sirine membunyikan klakson di tengah laut siapa? Kita harapkan kita ajak masyarakat yang sedang bergiat melakukan aktivitas di laut untuk sama-sama memberikan satu nilai keteladanan dan rasa syukur kita dengan cara saya memberingati. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana generasi muda untuk mencintai, bangsa-nya mencintai satu negerinya dengan cara seperti itu. Di Surabaya demikian juga saya lakukan jadi generasi muda seperti putra putri mantri tim, organisasi para pemuda. Kita ajak belayar dalam rangka HUT, PPAS, saya ajak nonton bersama. Jadi untuk memberikanlah satu edukasi, generasi muda. Karena kita sudah purna, artinya purna itu usia sudah lansia, artinya sudah generasi yang bumer. Nah bagaimana kita mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi muda? Dengan cara apa? Dengan cara menulis, tadi melalui majalah, melalui buku, melalui film, melalui kegiatan, melalui sosial SCI. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang lain, yang mungkin ke depan kita sama-sama dengan tim pengurus dan tim redaksi. Untuk cara apa yang terbaik, yang diminati oleh generasi dan yang diinginkan. Yang ini yang harus terus kita olah, olah pikir, olah rasa apa yang dimiliki dan disenangi oleh generasi muda. Berarti ke depannya hanya akan melakukan olah pikir, olah rasa dan juga adanya sebuah aksi. Ya Pak, untuk perbaikan terus-terus yang ke depan. Ada lagi Pak, kira-kira mungkin dari PPAL, yang mungkin Bapak mau sampaikan bahwasannya mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan sama PPAL, atau mungkin ada launching-launching tertentu atau apa mungkin Pak? Yang pertama tentunya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga besar Purnawiran Angkatan Laut yang saya telah memberikan, mendapat satu informasi begitu guyub, begitu melakukan satu informasi kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Baik untuk keluarga besar sendiri maupun untuk masyarakat. Tentunya ke depan kita harus meratkan kembalilah. Meracut silaturahmi yang harus kita bangun sebagaimana, bagaimana pendulu kita menginginkannya adanya suatu wadah tersebut, yaitu membangun silaturahmi. Membangun kebersamaan, membangun bagaimana kita di akhir dalam masa usia ini bisa bermanfaat, baik untuk keluarga besar, baik untuk bangsa negara, dengan melalui tentunya pengabdian yang berharga untuk masyarakat paksana negara. Ini tidak mudah, ini dibutuhkan satu pengorbanan, karena kita berbadan sosial, tentunya kuncinya adalah satu, adanya tekad, tulus, ikhlas. Ini sangat sulit, dan ini saya berterima kasih kepada para pengawal organisasi baik di wilayah, di rain-rayon, telah memberikan pengabdian sangat berharga ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada baik di wilayah, di rain-rayon, di seluruh Indonesia, yang masih mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang lain, khususnya para purnawira dan masyarakat. Bapak Siwi, terima kasih sekali untuk teladannya, untuk informasinya, untuk edukasinya. Mudah-mudahan memang PPHL ini bisa selalu menjadi teladan yang baik untuk organisasi yang lain juga. Terima kasih, terima kasih, Pak Rana. Baik, kurang lebih mungkin untuk saat ini cukup perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi, Pak, mungkin dengan informasi yang lebih banyak dan tema-tema yang menarik lainnya. Baik, terima kasih, Pak Rana. Terima kasih. Oke, Sobat Jalan Sena, tadi kita sudah berbincang banyak sekali dengan Pak Siwi. Dan pastinya teman-teman semua penasaran dong informasi apa lagi sih, cerita apa lagi sih selanjutnya. Nah, kita bakalan ketemu bentar lagi, sehabis ini, setelah ini. Di bincang Jalan Sena edisi berikutnya, saya Rana Safira pamit undur diri. Terima kasih.